Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 mereka dianggap iman yang sampurnya orang-orang pun percaya pun benar aku tidak percaya kalau di kuburan nikmat, nikmat, nikmat tidak percaya aku, ini kafir kalau sakit tidak karena berkaitan seksa dalam kubur, nikmat dalam kubur ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasul yang pernah disampaikan oleh Rasul, Rasulullah yang harus diimani, harus dibenarkan oleh setiap orang yang sudah mukal, mukarlah malam, maka tetap setengah saking barang tidak akan sehingga kanji nabi berkala ma'al bakthu utawi tangi sangking alam kubur walhasru lan maksyar utawa alam maksyar singdarani baksu wal-baksu utawi ba'af huwa ya ba'af iku ihya'ul amwati ngurepakan pira-pira wang mati wa ikhrojum lan ngeto'akan amwats mingkuburihim saking pira-pira kuburani am amwats dan perkara yang wajib diimani oleh setiap mukarlah lagi yakni peristiwa kebangkitan dari kubur yang kedua kumpulnya manusia di padang mah masyar ini ya kuduk percaya ya wang iman sing mukarlah ini wajib iman wajib percaya ya wajib bener nah ini yaum ba'af hari kebangkitan dari alam kubur itu ada ngeto'uk percaya karo mah masyar nah yang diharani ba'af ini ihya'ul amwati wa ikhrojum mingkuburihim kebangkitan kembali orang-orang yang telah mati dan keluar dari kubur kubur mereka jadi kabih besok menung sesengpun pejani aku bakal ditangik no malih kali gusti Allah dibangkit no mane ditok no mane songko alam kubur ini jenengi ba'as yaumul ba'as terus yang kedua seorang mukallaf harus beriman harus membenarkan harus percaya adanya khasr khasr ini pengumpulan semua makhluk di suatu tempat yang disebut dengan mah masyar lalu dikumpul untuk dikumpul untuk dikumpul untuk dikumpul untuk dikumpul 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 amal perbuatannya selama dwee urib wanten alam do do ini diperiksa diminta pertanggung jawaban oleh Allah baik buruk semua akan ditanya oleh Allah kalau melakukan api ini dasar muopo dan itu ditanggung kalau itu Allah kalau melakukan perbuatan ini dasar muopo kronopo lapo dan lain sebagainya dan aku jeneng khasar ya KB menung besok dikumpul dari si jinang yang si jin panggonan perlu dikisap kali kusti Allah apa yang dikisap yang diperiksa karena Allah ya semua amal perbuatannya semasa hidup dan ini aku percaya wal mawkifu utai mawkif ia mawkif iku al maksyaru maksyar jadi tempat pemberhentian seluruh manusia ini aku jeneng mawkif tempat pemberhentian nah tempat pemberhentian ini menung sak bakdhan dibangkit sang alam kubur ini aku jeneng mah maksyar jadi ini mpun mpun sang alam kubur besok abadi giring ke rumah rekat yang mawkif tempat pemberhentian lah tempat pemberhentian aku jeneng mah maksyar wamimmalan aku tetap setengah saking bareng jakang rawuh sopokan jenabi bihi kelawan mah aku ahdul ibadi nompone pira-pira kawulan nompos suhu fahung pira-pira buku catatan amali ibad termasuk perkara yang disampaikan oleh kanjing nabi muhammad yang wajib diimani oleh setiap orang mukalaf ialah penyerahan buku catatan amal kepada setiap ham hamba ini pun dihisap karena Allah diperiksa karena gusti Allah sekabian amal perbuatan yang tahu dilakukan dalam alam dunia ini baru waktunya tahapan buku catatan amal diweneh diweneh ini hubungannya malekat rum ruman jadi malekat ruman malekat yang alam kubur malekat mungkar mungkar nakir malekat ruman ini perintah dateng mayat supaya nulis kb kebagusannya kb keelek keelek pulpen ini ilat mayat niku mangsi idu mayat wadah mangsi niku cang cang kem niku laksin digawe nulis napa buku mboten kain kafan disewak ke malekat ruman terus digawe nulis sekabian amal bagus api elek ditulis kb dilempit ke malekat ruman di kalung nonanggulu nik niku besok nik mari proses hisap di taraf karugusti Allah kb amal perbuatan niku buku catetan amal sing api sing elek niku bakal diweneh karugusti Allah niki kulonjen dengan ya kuduk percaya niku 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 awa edi niku bakal buku catetan amal amali dewi dewi waminhulan iku tetap setengah saking maja ahisab allahi utawi oleh ngisapi Allah lil'ibadi marang piro-piro kawulo alama ingatasi barang wako akang kedatiyan opoma minhum saking ibad wahua utawi hisap iku bihasabil akmali tetap kelawan saking hisap piro-piro amal fayakun mongkona poh hisap iku yasiran gampang fi hakil muti'ina ing dalam hae piro-piro wong kanta at wa asiran an angel fi hakil kufari ing dalam hae piro-piro wong kafir wa usatil mu'minin dan durokone piro-piro wong iman diantaranya lagi adalah hisap hisap niku pemeriksaan yang dilakukan oleh oleh Allah kepada setiap makhluk tentang amal perbuatan yang dilakukan semasa hidup orang-orang yang taat akan berlangsung cepat sedangkan orang kafir dan orang mu'min yang durhaka akan sulit dan berlangsung lama jadi hisap niku nak kalani yasiran wong tengkalani asiran yasiran itu gampang kusya Allah nik naraf tiang-tiang mu'min yang taat pertanyaan pertanyaan ini buatan kata yang diajukan Allah ditakoni titik-titik pun mantan itu berangkat malih tahapan lintun lintun tapi nik tiang kafir kali tiang mu'min ahli durhaka ahli maksiat wah ini berlangsung sulit dan berlangsung lama membutuhkan waktu yang lama ini sehubungan kali hisap niku nak kalani gampang nak kalani ang angel dan kepingin awal diwini besok hisap gampang ya taat taurib ngalam dunya ini kena gusti Allah taat kutusani gusti Allah wamin hulan iku tetap setengah saking maja waznul akmali utawi nimbang pira-pira amal awsuhu fiha utawa pira-pira bukuni akmal wahua utawi suhuf iku assohi hukang sohe fi mizanin ing dalam timbangan wahidin kang siji haki kien kang sejati lahu kang tetap kedua mizan koso batun apa koso batun caga walisah nunan ilat-ilatan wakaf fatani lan piringan loruh sifat timbangannya amal sing besok wonton akhirat ini kukoyok nopo lawi jitama alam kumpul fi ihdah huma yang dalam salah sijin kaf fatani apa asam mawatu pira-pira langit wal ardulan bumi law siat mongkoyok ti'amud huma ingkarone sama wat mal arud apa ihdah huma salah sijin kaf fatani pun termasuk hal yang dibawa oleh kanjing nabi muhammad yang wajib diimani oleh setiap mukallaf adalah adanya penimbangan amal atau buku catatan am amal jadi mantun ditaraf karugusi Allah diperiksa karugusi Allah buku catatan amal diserah mantun ditimbang nah timbang ini amal yang tidak menimbang buku catatan amal menung ini berdasarkan pendapat yang soh ini gawad timbang ini disifati lawistama afi ihdah ma fis as samawad al ardhul la si'at huma ihdah ihdah huma ya ini timbangan yang ditambil ini amal perbuatan ini menung besok akhirat ini piringan sesek timbangan timbangan mas timbangan tengah yang cagak terus sesek dengan sesek piring piringan ini piringan setunggal ini keumpamaan langit bumi tidak seperti merikum mat berarti luas ini buku catatan amal manusia besok setunggal ke wadah sejumlah dewa eurib yang alam alam dunya nah temerikum besok kebagusan kebagusan ditimbang keelekan keelekan ditimbang wahya utawi ikhda iku alati piringan tuzanu kang den timbang fi hing dalem alati opal hasanah tu piro piro amal bagus min nurin hal tetap saking nur wal ukhra utawi kang wene iku alati piringan tu zanu kang den timbang fi hing dalem alati opal sayy atu piro piro amal Allah min zulmat kang tetap saking petang piringan yang sebelah yang untuk menimbang amal-amal yang baik tersebut dari cahaya jadi yang piringan mizan yang digawe nimbang amal perbuatan api ini kukedadiyani songkon nur kukedadiyani cahaya padang dan piringan yang sebelah lain yang untuk menimbang amal-amal jelek atau buruk itu gelap nah terus timbangan yang digawe nimbang amal perbuatan api ini kukedadiyani ini sifat yang yang dikatakan ini kukeduk percaya merga urusan mizan timbangan amal ini adalah termasuk hal yang pernah disampaikan oleh Rasul Rasulullah kan nabi semerap kan nabi pas melalui mikrot ini kumpun keliling suarga yang mengerti neroka yang mengerti masyar yang mengerti mizan yang mengerti makanya saya cerita kan nabi ternyata ternyata mizan timbangan amal itu persis timbangan itu yang caga di tengah tengah terus pantai piringan CC CC yang digawe nimbang amal api ini kukedadiyani songkonur cahaya yang padang jinglang terus CC yang digawe nimbang amal perbuatan seng seng elek niko pet petang dad waminhulan iku tetap setengah saking maja'a asyafa'at utawi syafa'at al-udh makang agung lahu kagem kanjin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada'i indalem ngadepi keputusannya Allah wabak dadalikalan indalem sa'usim mengkona mengkona syafa'at tasfa'ah nyafa'ati sopal ambiyahu para nabi wal awliya ulan para wali wasairu sarihina leskerine piro-piro wang soleh wal abha ulan piro-piro bapak fi awladihim ing dalem piro-piro anak i'abak wal awlad dulan piro-piro anak fi abai him dalem piro-piro bapak i'aulad faqad warodha bon malih termasuk hal yang disampaikan oleh kanjeng nabi muhammad yang harus diimani oleh setiap orang mukallaf adalah adanya syafa'atul udmah syafa'atul udmah ini syafa'at yang hanya dimiliki oleh kanjeng nabi muhammad dikatakan oleh korema besok ini menungkut segera segera di tanjik melangkut di malam kubur digiring karena malekat mahasin di kumpul dari sisi menungkut jen setan kawan dari sisi dari masyar ini buk ini dari malekat untuk kondur ini bisa tumpuk-tumpuk dan ini langsung hisap ini setengah lewat tahun ini dijar ke arah gusi Allah tidak diapa-apa di masyarakat padahal masyarakat itu diterangkan masyarakat itu latar ratan atau pelataran yang geneng, geneng, ledok dan perawat ini saya kedadahannya yang ketima dijar di dadah ada aspalan terus ini saya duduk sama sekilang coba ini saya tahu orang-orang masyarakat itu tidak dikapak-kapak dari yang diputus gusi Allah dan besok menunggsa ini akhirnya berunding rembukan ya apa ini ya apa ini akhirnya menunggsa ini kembali besok ayo menunggsa ini ayo ayo menunggsi nabi menunggsi nabi adam ini menunggsi yang pertama kali yang diutus karena gusi Allah jadi khalifah yang dihubungi bumi ayo tolong nabi nabi adam yang dihubungi bumi yang dihubungi bumi nabi adam yang dihubungi bumi nabi adam ini baru dipanggil nabi adam ini saya tahu semua ini pun dipanggil nabi adam nabi adam tidak ada yang sangat menolong tidak ada yang sangat menunggsi Allah urusan ini akhirnya di perintah kali nabi adam supaya ada nabi nabi nuh saya ada nabi nuh saya ketahuan baru dipanggil nabi nabi nuh pun dipanggil nabi nuh menunggsi besok tolong datang nabi nabi nuh menunggsi datang gusi Allah menunggsi utusan supaya inggal gusi Allah ini keputusan dijarak gusi Allah nabi nuh buatan sagat nabi nuh akhirnya pemerintah supaya madosi nabi ibrahim lalu nabi ibrahim seketahuan baru kepanggil begitu kepanggil nabi ibrahim nabi ibrahim jadi nabi nabi datang gusi Allah supaya manusia ini diadili diputusi nabi ibrahim perintah datang tiang tiang besok supaya madosi nabi nabi musa wala nabi musa ini seketahuan baru kepanggil begitu kepanggil nabi musa nabi musa nabi ngel tinggal nabi 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 musa nabi nabi isa akhirnya besok menung sokabeng nabi isa begitu kepanggil nabi isa nabi isa diangkat tangan nabi nabi isa akhirnya perintah Seperti kanjeng Nabi Muhammad Begitu Kepanggai kali kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad Langsung sujud Ngandapi aras Enggal-enggal diputus Dikara gusti Ini ku jenengi syafaat Lu'udma Syafaat yang hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad Baru Safaatul Uthman Diparingakan kanjeng Nabi Muhammad Nah ini baru Nabi ini Saget nyafaati Datang umatnya dewi-dwi Umpamanya Nabi Nuh Itu baru saget nyafaati Umatnya dewi Ini Nabi Soleh Nabi Hud Nabi Lut Nabi Ibrahim Pokoknya Nabi-Nabi ini Tidak ada umat-umat ini Besok baru saget nyafaat Nyafaati Tidak ada umat ini Anak ini Besok baru Tidak ada umat ini Tidak ada umat ini Tidak ada umat ini Tidak ada umat ini segera merokok, orang tua ini melibu swargo, orang tua sakit menolongi, atau sebalik-sebaliknya Fakaduwarodha mongkau teman-teman wastu meko yang dalam hadis, apa anal walada setunai anak, iku yakifu ngadek sapa walad ala babil janati yang atasilah wangi swargo Faya kulu mongkau ngucap sapa walad ala adekhulu, yang ucapan ala adekhulu, orang bakal melibu ikhsun, ha, yang janah ilamai angin, iku tetap dalam sartani ikhsun walidi utawang tua ikhsun dipun terangakan wonton setunggalipun hadis yang ini nyerita na anak-anak yang pejasak dari ini bal balek iku wonton wildan, wonton gilman anak-anak yang islam, pejadereng balek, iku besok jenengi wildan anak-anak yang kafir, pejadereng balek, iku besok istilahnya gil, gilman yang melibu swargo tidak ada pelayan swargo dari kusti lalu iku besok, pas tengok orang masyar wildan karo gilman itu digiring karo malekat dikongkan melibu swargo, sehingga tidak berpengaruh masyar begitu nyampe wonton ngajengi pintu swargo wildan karo gilman itu sing wildan buatan burun membedakan swargo berikutnya hadis terangkan la'ad khuluha illa wa ma'i wa walidi saya tidak mau masuk surga kecuali jika bersama ayahku, bersama ibuku kalau mereka berpengaruh dan berpengaruh berpengaruh dan berpengaruh mereka berpengaruh dan berpengaruh mereka berpengaruh dan berpengaruh mereka berpengaruh dan berpengaruh mereka meramakan kisah kalau bapak berpengaruh, bapak berpengap ibu akhirnya malaikatpesok disability sang main ang religions Allah pasti, ini kita wilayah ini kita akan datang suaranya kita harus berhenti terus karena kita akan berapa ada yang berpikir, kita akan berpikir kita akan berpikir, kita akan berpikir dari bapak, ibu, ibu kita terus pasti Allah menghati kita akan berpikir, kita akan berpikir dari bapak, ibu, yang di masyarakat kita akan mengajak bersama-sama dari bapak, ibu, ibu Ini enak-enak dua anak cilik mat, mati Celengan Mergorek cilik mati, ini dari balik mati Ini kuwismesti melibu suarga Ini ku gak gelap melibu suarga, ini gak karu bapak, ibu, ibu Lajak ini sok nolong Khususnya, baiknya jenengan gadayu kualit pecah Jenengan kekaya Jenengan aki, koi Nek dereng jenengan aki koi Kaisok besok nolong Ditahan kali khususnya Allah jok nolong Itu bener bapakmu nang dunya, ibumu nang dunya Kan bihan dorong ditep Dorong ditep bus Gak nek mampu neng aki-aki diselakno Nek gadayu kualit pecah neng aki-aki di Di aki koi Besok cek saget nol Nolong Kenapa Nek bapak mampu Mampu nopo nopo Nek imam Mampu Wali nabih lan iku tetep kedui kanji nabi Muhammad SAW Safa'atun utawi Bira-bira Safa'at adi Datun kang Kang wawilangan Jadi disamping kanji nabi itu bisa memberikan Safa'atul ulumah Kepada semua makhluk Kanji nabi juga bisa memberi Safa'at-safa'at yang lain Yang amat Banyak Banyak Tasik kata Safa'at di kanji nabi Malewamin humlan iku tetep setengah Saking maja A'as sirotu utawi sirot Wahu utawi sirot iku jisron Mam dudun kang den pasang alamat Nijahan nama ingata sindurin Neroko jahan nam Yari du kang liwat Hu ing sirot sopal awaluna Bira-bira Ngkang awal-awal wal akhiruna Nang bira-bira Ngkang buri-buri Wahu utawi sirot iku syakrotun Rambut si jimin sya'ri Hudebi sayidina Kang tetep saking rambut Idebi bendoro kita Rupani malikin Malaikat malik Khozini nirani Kang dati penjogoni Bira-bira neroko Tuluhu utawi Dawani sirot iku Salah satu Alafi sanatin Telu ngewut taun Kamakoye barang Warodakang Wustumekopoma Firiwayatin Ing dalem siji Siji riwayat Bon termasuk Hal yang disampaikan Oleh kanji nabi Muhammad Yang wajib diimani Oleh setiap orang mukalaf Itu adalah sirot Sirot niku napa Sirot niku jembatan Yang memanjang Di atas neraka jahannam Yang pasti dilewati Oleh setiap orang Yang pernah hidup Jadi sirotol mustakim Niku sirot niku jembatan yang membentang Niku awal lewantan maksar Akhirnya ngantos Dutuk suar Suar gondisor niku neroko jahannam Niki kumwabeng menung Sambesuk Pada liwat Mergonek gak liwat nang kuno Kaisok nang suar gondisor niku kuduk liwat jembatan niku Sambesuk 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 Niku jembatan niku Sambesuk Niku jembatan niku Sambesuk Sambesuk Langsung Nang suar gondisor niku Kapan-kapan ayo difoto Niku jembatan niku Niku jembatan terpanjang dunia akhirat Niku sirotol mustakim niku Mustakim Wafi uhralan ing dalam riwayat Kang wene Tuluhu utawi Dawone sirot Iku khomsata asyaro alfasanatin Iku khomsata asyaro lima las Apani alfasanatin Ewu ini tahun Di dalam hadis riwayat yang lain Panjangnya sirotol mustakim Niku lima belas ribu tahun perjalanan kaki Nik jenengan melampar lima las tahun Gak leren belas Yaitu dawone sirotol mustakim Wahuwa utawi sirot Iku arokku lwejili Mina syakrati katimbang rambut siji Wa ahad dulan lwejlandep Mina syafi katimbang pedang Torofuhu utawi pucu E sirot Iku fi ardil kiamati Tetap ing dalam bumi kiamat Watarofuhu utawi pucu Pucu al-akhru kangwene Iku fi ardil janati Tetap ing dalam bumi suarga Sifatnya Sifatnya ada jembatan Yang membentang mulai Maksar ngantik Maksar ngantik Lima las Lima las sewa tahun Lima las sewa tahun Lima las sewa tahun Perjalanan kaki baru nyampe Waduh si Ini kiseng darah ini akhirat Niku kekal abadi Tanpa ujung Wong liwati jembatan Nain liwati Neli molasewuta Tahun dowoni Wamin hulan Iku tetap Saking maja Hauduhu utawi Telogone Kanji nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wautai haut Iku haudun Telogu Adimun Kang agung Kulujani bin utawi Saben saben Aramin jawani Bikang tetap Saking piro-piro Arai haut Al-arbaik Kang papat Iku masafat Syahrin Lakon Sa'ulan Hafatuhu utai Pinggiri Haut Iku adzahabu maswa Raihatu utawi Gondoni Haut Iku al-misku Misik Balad Ibu balik Iku luwe wangi Wahasawu ta'i kerikili Haut Iku lu'u inten Wasofanyifatih Haut Sopokanji nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bianna ma'ahu Klan satuni Banyuni Haut Iku asyaduluwe Nemen Apani bayah Dan putih Minal labani Katimbang saking Pohan Wa ahlalan Luwe manis Minal asali Katimbang madu Isobu digerojok Kan fi'in dalam Haut Apa Mazmizabani Pancuran lurum Minal kawthari Saking telogo kawthar Iku alaihi tetep Ingatasi Haut Minal awani Bayani Saking Piro-piro wadah Adadun Jumis Sama Iutawi Wilangani Piro-piro Lentangi Langit Yasrubu bakal ngombe Minusaking Haut Sapa kuluman Saben Saben Wong Awfah Kan nuhuni Sopoman Bi'ahdiklan Janjin Man Minalai Saking Allah Wayum Na'ulan Kajegah Minusaking Haut Sopoman Wong Badala Kan ganti Sopoman Wong Yairul Nguwai Sopoman Man Utawi Sapan Wong Ikus Sari Bangun Sopoman Minusaking Haut Sarbatan Kelawan Sak Cegoan Layat Ma'u Mongkora Bakal Ngorong Sopoman Badala Dan Sak Surba Abadan Dalam Selawasi Walikuli Nabi 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 Ikus Tetap Kedih Saben Saben Nabi Minal Ambi Ikan Tetap Saking Piro Piro Nabi Haudun Utawi Teloko Illa Solihan Kejubo Nabi Soleh Fala Isam Mongkora Nabi Ikulau Tetap Kedih Nabi Soleh Haudun Teloko Wadur Utawi Wadur Unak Kotihi Utawi Kapure Susun Untani Nabi Soleh Iku Yakumu Nenggun Nenggun Oposid Duru Makam Alhaudi Dalam Panggona Teloko Lahu Keduh Nabi Soleh Pond Diantarani Malik Weng Muka Lahu Niki Kuduk Percaya Nek Kanjeng Nabi Niku Nggak Ada Teloko Teloko Kau Kausar Teloko Kausar Itu Mempunyai Empat Sudut Di Antara Satu Sudut Kesudut Yang Lain Niki Dijalani Perjalanan Kaki Satu Bulan Baru Nyampe Nek Jenengan Melaku Satu Bulan Gak Leren Belas Niku Om Bone Nopo Teloko Kanjeng Kanjeng Nabi Setiap Pinggir-pinggir Teloko Kanjeng Nabi Terbuat Dari Mas Ambul Teloko Minyak Misik Bahkan Lebih Harum Terus Terus Teloko Mereka Kedadian Sang Inten Ini Sinten Seng Muni Kanjeng Nabi Mohamad Kanjeng Nabi Nate Nyifat Koyok Mereka Banyu Teloko Kau Sarniku Lue Putih Katimbang Puan Rasanya Lue Manis Katimbang Madu Lata Teloko Kau Sarniku Besok Pancur Kali Temeriku Disiapi Gelas Sejumlah Bintang Yang ada Di langit Jangan Semrap Jumlah Bintang Oke Suwakeh Nonton Mawah Lata Sinten Bakal Sakit Ngunjuk Toyani Teloko Kausare Kanjeng Nabi Kulluman Awfabi Ahdi Min Allah Kabe Menungsa Sinten Kaurib Nang Dunya Gerem Memenuhi Janji Nenang Gesti Allah Janji Pemenung Sinten Gusi Allah Janji Ibadah Janji Iman Janji Taat Nang Gesti Allah Sing Boten Iman Boten Taat Boten Asal Ngunjuk Banyu Teloko Kausare Kanjeng Nabi Disifati Kali Kanjeng Nabi Sopo Wongi Sing Ngombe Banyu Teloko Kausar Mungsak Cegoan Itu Selama Lamanya Tidak Akan Pernah Merasakan Haus Saking Saking Segeri Saking Nikmat Nikmati Dan Setiap Nabi Itu Pasti Juga Punya Telaga Sebab Nabi Disiapi Kanjeng Umat Dewe Dewe Nabi Sam Besok Nggak Ada Teloko Kanjeng Persiapan Umat Dewe Nabi Musa Nggak Ada Kanjeng Nabi Muhammad Nggak Ada Teloko Kausar Sing Boten Nggak Ada Teloko Setunggal Sinten Nabi Soleh Merga Nabi Soleh Besok Untung Nabi Soleh Melbu Swargo Ini Untung Dibleh Kau Mereka Iya Dan Ini Untung Besok Melbu Swargo Ini Setunggal Untung Untung Melbu Swargo Aswai Melbu Swargo Aswini Ashabul Aswai Melbu Swargo Masuk Kelonjenan Menung Menung Soleh Aswai Ini Menung Gantinya Teloko Jadi Untung Nabi Soleh Besok Melbu Swargo Ini Tidak Sinten Untung Besok Didam Menung Kau Nabi Nabi Soleh Mati Nabi Soleh Sebagian Ulama Berpendapat Di Masar Itu Tidak Ada Telaga Terkecuali Hanya Telaganya Kanjeng Nabi Muhammad Sinten Nanggung Sekarang Didik Atam Sekarang Setengah Membisa Ditelah Sakan Nanggung Saking Maja Rukyatul Mu'min Ina Uta'i Oleh Ningalini Mu'min Iman Lillahi Maranggusi Allah Azza Wajallah Fidharil Akhirati Dalam Alam Akhirat Min Wairi Kaifin Saking Tanpo Dan Gambar Kan Wan Kisar Lan Dan Batasi Wah Ya Uta'i Rukyya Ikut Tatun Tetep Bil Kitabi Kelawan Al-Quran Wassun Natilan Hadis Jadi Muka Laf Ini Wajib Percaya Saking Diinformasi Kan Nabi Iman Besok Yang Melbu Nang Suarga Sakit Ngal Lidha Tegusti Allah Cuma Saking Dibayang Kaya Apa Ini Dipon Aturakan Al-Quran Hadis Hadis Al-Quran Al-Quran Sampai Allah Wujuhun Uta'i Pira Pira Rai Ya Ma Idhin In Dalam Dina Kiamat Mencorong Ila Rabia Marang Pengerani Wujuh Iku Naldhir Ningal Ningali Ini Dasari Al-Quran Wujuhu Yauma Idhin Naldhir Ila Rabia Naldhir Wajah Wajah Bersinar Dan Berseri Dari Kiamat Adalah Melihat Tuhannya Ini Dasari Iman Besok Naswarga Sakit Ningali Gusti Allah Hadis Al-Quran Ini Hadis Hadis Nek Ahli Swarga Besok Sakit Ningali Dati Gusti Allah Faya Rauh Mungkong Ningali Allah Sopal Mumin Huna Biro Biro Wong Iman Kobla Dukhul Jannati In Damsa Durung Melbus Warga Wabak Datuk Lihalan In Dalam Saus Melbus Warga Faya Sifu Mungkong Buka Sopal Allah Gusi Allah Ta'ala Anil Mumin Saking Biro Biro Wong Iman Buka Hijjab In Tabir In Kisyafan Klan Buka Mungkong Balatin Adep Adepan Wasail Sifat Hawadith Sekarang Piro Sifat Makhluk Buka Iman Besok Sifat Ningali Allah Sampai Dereng Melbus Warga Hijjab Dereng Allah Sampai Dereng Melbus Warga Sifat Ningali Sampai Menter Melbus Warga Sifat Ningali Ningali Pokoknya Langsung Dibuka Tabir Hijjab Dibuka Langsung Sifat Ningali Cuma Penduduk Swarga Datang Allah Kumbutan Kadas Kulonjen Ningali Nantan Isok Delok Kanti Depan Nopo Lewat Sese Nantan Niki Ningali Nantan Nantan Pokoknya Kaya Ningali Nih Makh Makhlum Wai Dharu Alantad Kalani Ningali Sopal Mu'minuna Biro Biro Iman Allah Jalla Wa Azza Taru Mungkong Ninggallakan Sopal Mu'min Na'imal Jannati Kenikmatan Swarga Lianna Krona Satu Nih Kelakon Ikul Wistumi Alam Dan Kumpul Nantan Nahim Ahlil Jannati Kenikmatan Penduduk Swarga Layus Sawi Ramadhan Nahim Akol Lah 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 Saking Ningali Allah Ta'ala Sebab Faya Mongkotai Rukyya Ikak Baru Lui Gede Ikak Baru Amil Akhir Lui Gede Gede Ini Piro Piro Nikmat Akhirat Besok Gusi Allah Ini Kumpul Menampakkan Wujud Nyadat Semua Kenikmatan Surga Ditinggal Penduduk Swarga Mergan Apa Nikmat Swarga Yang paling Gede Sakit Ngali Dati Gusi Allah Kalau Anal Imana Tetap Iman Itu Akbar Amil Dunya Lui Gede Gede Piro Piro Nikmat Dunya Ini Yang Dunya Nikmat Paling Gede Iman Nikmat Yang paling Gede Besok Akhirat Nik Saga Ngali Dati Gesti Allah Ruyah Dan Ceritakan Anil Hasani Saking Sayyidina Hasan Syekh Hasan Al Basri Radiyallahu An Iku An Nahu Apa Nahu Satu Syekh Hasan Iku Kola Dawus Apa Syekh Hasan Bayna Iku Tetap Dalam Antarane Bayna Ahlil Janati Iku Tetap Dalam Antarane Penduduk Swarga Fil Janati Indan Sarga Id Dumadan Sato Sato A Jum Leret Alham Atasi Ahlul Janna Penurun Nur Fa Idhan Mungkod Dumadan Are Kalani Sato A Ar Batai Pengeran Iku Kod Asro Fah Teman Teman Tinggal Sopo Serop Alham Atasi Ahlul Janna Falayuk Tauna Mongkora Den Paringi Sopo Ahlul Janna Asyai An Su Ji Koro Kang Mentelengahkan Ayunahum Yang Pira Pira Meripati Ahlul Janna Was Batalan Ngetepakan Liku Lubih Marang Pira Pira Adini Ahlul Janna Minan Nadrika Timbang Nengali Ilah Allah Ta'ala Marang Gusti Allah Ta'ala Jadi Gana Nikmat Yang Paling Nopo Nenter Nonang Ati Terus Nenak Nonang Meripat Kejoba Nopo Ngeting Gusti Allah Datang Sado Penduduk Suarga Faidah Tajabah Mengkenalikan Gawet Tabir Sopo Allah Saking Alun Janna Ya Bekong Tetap Apa Nuruh Nur Allah Barokat Barokai Allah Fihim Dalam Janna Walam Takok Orang Kedatian Opa Rukyatu Nengali Allah Ya Kedotan Halim Melek Fit Dunya Dalam Dunya Ilah Nabi Kejoba Marang Nabi Kita Dati Nang Dunya Niki Kala Nisak Nengali Dati Gusi Allah Kejoba Mungkanji Nabi Muhammad Dalam Waktu Terjaga Loh Nengali Nengali Dati Allah Neng Mungkanji Nabi Muhammad Neng 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 Dunya Neng 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 Kafir Tahun Marotan Kela Wan Sa Ambalan Wamin Humlan Iku Tetap Sengah Saking Mu'min Man Uta Weng Yaro Kang Ning Neng 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 Allah Weng Allah Jum'at Hid Allah Kula Ya Ya Umin In Dalam Sab Sab Band Dino Wamin Hum Hid Tetap Sengah Saking Mu'min M Uta Weng Yaro K Neng Samp saban satu jam wamin humnan iku tetap setengah saking mu'min man utai wang yarokang ningali sopaman hui ngallahu kulal lahdatin inggalin saban saban sedeloh wamin humnan iku tetap setengah saking mu'min man utai wang yarokang ono sopaman iku mudawiman nadri langgang oleh ningali lahumarang allah jalla wa azzah wadil halatutawi iku iku tingkah iku akmalul halati luwe sampurno sampurnane bira bira tingkah wang mu'min besok tang suarga nikus sakit ningali Allah ini beto beto waktu ini kesak ningali kasih Allah setahun sekali waktu ini kesak ningali Allah sebulan waktu ini kesak ningali untuk seminggu sepan waktu ini kesak ningali bandhyay sehari sekali waktu ini kesak ningali saat jam sepisan bahkan waktu setiap hari setiap saat setiap jam setiap detik GRANT Alumni ini ini kesak ningali sappurnane ini kesak scheing iman pun terakhir Allahumma dobus ya Allah ijalmu ginda tersakan tuana ing kita wali-wali dina wa wali dina lan tiang-tiang sepak kita wa masyaykhona lan guru-guru kita wa ahbabana lan piro-piro kekasih kita min ahli dalika saking setengah saking tiang-tiang ingkang ahli ni ngali panjenganipun gusti Allahumma amin bijahi sayidina kelawan kedudukannya gusti kita atau bendora kita rupanya muhammadin kanji nabi muhammad aladhi wong salah kakang sampun ngambah bina datang kita auduh hal masaliki ing terangipun pintan-pintan pergi salam ugi-mugi paring rahmat takdim sapa Allah ta'ala alaihi ngatasi kanji nabi wa ala alilan datang keluarganipun kanji nabi wa sahabilan piro-piro sahabati kanji nabi wa azwajilan piro-piro garwani kanji nabi wa dhuri yati lan keturunan kanji nabi wa ahli baytihi lan ahli dalemipun kanji nabi ikul lama dagaroh indam selagini ilingka ing tuan wa dagaroh lan iling hu ingkanji nabi sopada kiruna piro-piro kang iling wa gho falalan supi andikrika saking dikir panjenengan wa dagaroh lan imut hu ingkanji nabi sopada wa gho faluna tiang-tiang ingkang supi amin mughi nyembah dari panjenengan wa gho ala al-palfaroh gho rampung minjam iya saking ngumpulakan akuit iku asral khomisi asarih dino kemis pas asar dino kemis niki hatami ngarang kitab niki lithamanin hal tetap kedua tanggal waluh kholat kang liwat apa saman min syahri zil kokda di saking ulandul kokda sanata khom senin dalam tahun lima watala sinilan telung pulu wami atainilan rongatus wa alfinan seum minal hijro hal tetap saking hijro an nabawiyyati kang bongsa nabi jadi hatamin itu sore dintan kemis tanggal waluh tul hijra tahun 1235 hijriya ala sahibia iku tetap ingatasi wongkang kagungan hijra ah dhalus salati utawil wa utamani rahmat akdim wassalam ilan keselamatan wa ghofarulan mugu mugu ngapura sopallahu sya'ala lana marang kita wali-wali dinalan marang wong tua kita wal muslimin dan bira-bira wong islam ajma'ina halis sekabianih wa allah alami sawam al-fatihah mugi-mugi awal ngantus akhir dipenparingi manfaat dipenparingi barokah masraha kangkik kita kangkik keluarga keluarga kita kangkik masyarakat kita amin al-fatihah al-fatihah alhamdulillah imna sriyataunirajim bismillahirrahmanirrahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadi wa alali sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadi al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma razzukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham al-malaikatil muqramin mirahmadika ya arhamar rahimin allahumma ftahkulubana bifutuhil arifin wa nawirkulubana bihidayatil yakin allahumma fa'na bima al-lamtana wa alimna maya fa'na wazidana ilman nafi'ah allahumma inna nasaluka ilman nafi'ah wa amalan mutakabbala warizqa wasi'a gafiran halalan tayyiba bila tu'amin wala masyakatin wala dairin wala nasabin wala kantin mirahmadika ya arhamar rahimin allahumma hayyina bihayatil ulama wa amizna bima'udishuhada wa syurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhinnal jannata ma'al amliya allahumma ji'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafaruquna min ba'dihi tafaruqa ma'asuma la tada'afina ma'na syakiyya wa la mahrumah wa la madaruda allahumma khdimlana bil iman wa khdimlana bil islam wa khdimlana bil khair wa khdimlana bihusnil khatima ala qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adha banar sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wasawmihi wasallam subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta iwfirli watubu alaya subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta iwfirli watubu alaya subhanakallahumma wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh